Yo guys selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di game Ultraman Legend of Heroes Nah guys jadi di video kali ini saya bakal tantang yaitu Maga Grand King di Demon King Challenge menggunakan sekuat dari saran kalian yaitu disini ada Ultraman Gate Primitive ada Ultraman Zero Ultimate dan juga Ultraman Noah Nah jadi apakah kita bakal bisa mengalahkan si Maga Grand King Nightmare dengan sekuat ini yang berpower yaitu Rp1.175.000 guys Nah jadi kita bakal cobain ya di Nightmare apakah kita bisa mengalahkan si Maga Grand King atau tidak ini dia Nah kita selanjutnya setelah melawan si Maga Grand King bakal melawan si Maga Java dan saya bakal bikin sekuat lagi jadi kalian punya saran sekuat tinggal di komen aja guys jadi kita langsung beresin si Maga Grand King menggunakan sekuat saran dari Kalia untuk leadernya disini saya bakal pake si Ultraman Zero Beyond eh kok Ultraman Zero Beyond salah guys Ultraman Gate nah jadi kita langsung pilih disini selanjutnya ada Ultraman Zero Ultimate dan juga Ultraman Noah untuk buff disini saya bakal langsung pake yang SS oke jadi kita pake si Dark Chagi terus ada si Belatrusius ada Zeton dan siapa lagi yang ini SS dan lagi satu mungkin disini saya bakal pake Legion jadi apakah kita bisa mengalahkan semoga Grand King Nightmare dengan sekuat kalian atau tidak ya let's go guys semoga aja enggak ngamuk lah ya sih Maga Grand King jadi disini saya bakal cobain git dulu guys oke wuhuu udah udah kena stun ya maksudnya ya kita keber dulu kita keber dulu guys kita keber dulu dan oke kita segel 4 kenapa ya ampun enggak enggak terlalu sakit ya enggak terlalu sakit ternyata kita masih punya ulti guys nah mumpung dia kena free segit langsung ulti yah hitnya bentar doang guys enak kah oke disini kita berhasil bikin darahnya si mobile Grand King udah habis sekitar 20% nice kena guys wuhuu kena cuy kena damage ya nah jadi jika kalian belum level 80 jangan coba-coba untuk main di mode Nightmare guys ya karena mode Nightmare itu mode paling sulit musuhnya bisa ngamuk terus guys oke sepertinya ini udah ngamuk lah ya sih Maga Grand King nice kena jadi kita bakal ganti dulu ke Zero Ultimate yah dia masuk gitu guys ke dalam cobalah kita coba ini ya kita ulti ternyata ultinya si Zero emang enggak terlalu berefek atau emang enggak sakit-sakit banget karena Zero yang sakit cuman Zero Beyond guys wah ini saya ragu bisa ngalahin si mobile Grand King ya pakai sebuah di ini dengan powernya yang terbilang eh sedikit sedikit ya 1 juta 100 ribuan oke kita main pelan-pelan aja kita skill 3 dulu kena kah? kena kita enggak bisa main barbar ya karena kita pakai ultraman yang skillnya khusus buat ini apa namanya buat 1 versus 1 jadi enggak area gitu lah guys oke kena critical cuman enggak terlalu sakit guys si Zero ya nice aduh semoga oke kita pakai si Noah dan sepertinya darahnya si Zero udah habis banyak guys wow dan si Noah pun ini guys wah sulit banget guys sulit banget tolong padahal ini udah level maksimal ya level 80 tapi kok sulit ya oke apakah mungkin gara-gara equipment ya disini saya menggunakan equipment merah semuanya nah pas banget kena cuy ulti dan ya freeze nya cepet banget ya oke sepertinya skill skill ini skill keempat ini bagus juga buat ngurangin damage musuh dan kita nambah darah karena skill 4 itu area ya oh bisa ini bisa ini ya dikit-dikit bisa lah kenakah gak kena cuy oke yang paling bagus dari wolframen Noah yaitu ini skill 4 sama skill 3 nya guys ini itu yang paling bagus ya bisa nambah darah damage juga kalau yang 1-2 ini mah ampas guys sumpah ini gak usah gak usah diku di ini gak usah dipakai lah karena gak cocok banget dikumbu mungkin disini kita pakai git dulu kita ulti kenalah karena guys oke nice kena cuy kena cuy kena lastun musuhnya oh aduh sakit banget cuy sakit banget woy gila ada ngamuk ya guys dan si si git gak bisa ngeheal ya harapan satu-satunya cuman ini oke kita ulti dulu pakai bob harapan satu-satunya cuman si Noah guys dengan skill 3 sama 4 nya oke ini sepertinya bisa lah ya bisa menang ini mah jangan kasih itu aja si matanya atuh tumbang guys gitu saya tumbang oke kita pakai xerro wawank aduh kita bisa menangkah disini udah sekarat semua bisa kena dan tumbang Oke kita pakai harapan satu-satunya yaitu si Noah dengan skill tiga dan empatnya yang bisa dibilang kita duduk duduk itu sakit banget cuy sakit banget cuy sakit banget oke kita skill dulu soalnya enggak ada skill damage yang besar ya ini gua jangan saya pakai kalau segit ada sih cuman gitu dikurl megamaster yang kayak gitu guys kalau primitifnya kan kecil emang enggak enggak perlu inilah berekspetasi yang berlebih wah nggak bisa ini guys nggak bisa kita menang ini udah coba nahan waktu lebih nggak bisa guys dan akhirnya tumbang semuanya Allah aduh parah parah banget guys ini saya perlu pakai itu kali apa namanya pakai equipment pelangi untuk buat ngalahin Oke lah mungkin next disini saya bakal cobain ini lagi maga Grand King ya oke nanti di episode selanjutnya atau di video selanjutnya saya bakal lawan maga Grand King memakai sekuat ini biar bisa ngalahin maga Grand King guys jadi yang perlu saya ini sih tingkatin mungkin yaitu equipment jadi equipment saya disini kan pakai yang merah nih semua jadi agak kurang juga powernya itu kita dapatnya kecil guys cuman 1.175.000 nah mungkin lebih dari 1.175.000 kita bisa ngalahin tim maga Grand King oke guys jadi mungkin di video kali ini hanya segini dari dulu next video saya bakal cobain lagi buat lawan maga Grand King dengan sekuat ini jadi jika kalian punya saran atau requestan kalian tinggal di komen aja nanti saya bakal bikin guys ya untuk melawan atau menantang di Demon King challenge yang lainnya jadi terima kasih udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya